Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan membahas kelanjutan cerita dari Paranormal Activity, tepatnya seri ke-6. Dimana kali ini menceritakan sebuah keluarga yang berpindah ke rumah lama Lois nenek dari Katie. Apa yang mereka temukan di situ, dan apapula yang terjadi kepada mereka? Langsung kita bahas, ini dia alur cerita Paranormal Activity The Ghost Dimension selengkapnya. Cerita dimulai pada akhir rekaman, tragedi kematian Julie dan Dennis di Santa Rosa, California, 1988. Setelah anak dan calon menantunya mati, Lois mengajak cucunya yaitu Katie dan Christy kecil ke atas untuk bersiap. Sedangkan Toby, teman mistis Christy, membawa kamera. Mereka diperkenalkan Lois dengan seorang pria bernama Ken, yang disebutnya akan menjadi guru mereka. Ken bilang, hari ini adalah awal. Dia juga telah mengenal Toby, teman mistis Christy, sejak lama dengan nama lain. Tidak hanya dia, Lois juga mengenal sosok yang disebut Toby itu. Ken bilang, Christy nantinya akan memiliki putra yang terpilih, dan pemberian Katie nantinya adalah kekuatan. Katie akan menjadi pengurus gadis-gadis spesial lainnya. Sekarang di tahun 2013, tepatnya 29 November, rumah Lois sudah ditempati keluarga baru. Ini Leila, gadis kecil yang direkam ayahnya. Tak berapa lama, pamannya Mike pun datang. Emily ibu Leila keluar menyambut Mike. Skeler bibi Leila juga tinggal di situ. Ini Rian ayah Leila yang merekam dari tadi. Setelah itu, Rian dan Mike menyiapkan lampu-lampu di teras rumah. Saat Rian menyuruh Mike mengambil lagi lampu bekas di dalam kotak, Mike salah mengambil kotaknya. Dia menemukan alat perekam video milik Dennis dulu, beserta beberapa kaset rekamannya. Malamnya Rian pun mencoba alat perekam itu yang masih berfungsi. Namun dia merasa ada kejanggalan pada alatnya, di mana rekamannya terasa menangkap debu yang cukup kuat. Rian merasa mungkin itu kerusakan dari perekam itu sendiri. Setelah menidurkan Leila, Rian mencoba merekam ruang tamu kembali. Tapi tumpukan debu tadi sudah tidak terlihat. Besoknya Rian mencoba membongkar kamera tersebut. Dia sadar, orang yang membuat kamera ini memiliki tujuan tertentu dengan hasil yang cukup detail. Saat itu, dia mendengar putrinya berbicara sendiri di kamar. Dia mendatangi dan bertanya ke Leila. Lee bilang, dia sedang berbicara dengan temannya yang berada di tenda. Rian mengecek namun tidak ada siapa-siapa. Malamnya saat Emily dan Skyler keluar bersama Leila, Rian mengajak Mike untuk memutar kaset rekaman yang mereka temukan sebelumnya. Di mana rekaman itu ada yang tahun 1988 dan 1992. Pertama mereka memutar rekaman 1988, yang dimulai dari ulang tahun ketik kecil. Mereka juga melihat momen di mana terjadi gempa bumi. Setelah itu, mereka langsung memutar rekaman yang berjudul Opening Doors. Di mana video itu memperlihatkan Christy yang sedang diajarkan Ken untuk melihat tanpa menggunakan mata. Ken seakan menghipnotis Christy. Chloe dan Ken menyuruh Christy berkonsentrasi untuk melihat apa yang sosok itu lihat. Christy bilang, dia melihat sebuah kamar. Ada kupu-kupu dan beruang besar di atas pintu. Ada sebuah tenda pink dan itu adalah kamar gadis kecil. Rian bingung sambil melihat Mike, karena Christy mengucap isi kamar Layla sekarang. Kemudian Ken bertanya ke Christy, apa dia masih ada di situ? Rian bingung siapa yang dimasuk dia, dan Christy menjawab, dia di sana. Setelah video habis, mereka mendengar debuman di ruang tengah. Mereka membawa kamera dan mengecek keluar ruangan. Dan lagi-lagi Rian melihat partikel debu melayang di rumahnya. Besok malamnya, Rian pergi keluar bersama Emily. Dia menitip Layla yang sedang tidur bersama Skyler dan Mike. Mereka akan kembali jam 11 nanti. Kamera dipinjam oleh Skyler. Saat itu, Mike masuk ke dalam untuk mengambil minum. Sedangkan Skyler menunggu di luar dan meletakkan kameranya di bawah dalam keadaan menyala. Sky merasa ada yang melewatinya. Dia mencari apa yang lewat tadi. Namun, Mike datang mengagetkannya. Sky bilang, kalau sepertinya ada sesuatu di sini. Mike pun menekan tombol mode malam di kamera itu. Mereka melihat ayunan bergerak dan ada pergerakan di dalam kolam. Sky menyuruh Mike yang ketakutan untuk diam. Mereka pun lanjut mencarinya ke semak-semak dan menemukan partikel-partikel seperti di dalam. Layla mengejutkan mereka. Dia segera dibawa masuk. Paginya mereka mengabarkan Emily tentang kejadian tadi malam. Mereka mengajaknya ke taman. Saat itu, Sky menemukan sebuah lubang yang terdapat tasbi dan kayu salib. Siangnya, Rian berbicara ke Layla yang sedang bermain. Dia tanya apa Layla menemukan sesuatu. Namun Layla menjawab kalau dia tidak ingin membahas tentang dia. Rian tanya siapa dia. Layla hanya diam. Malamnya, Rian melihat video Christy dan Katie lagi. Dia menyadari kalau kamera itu dibuat khusus untuk menangkap penampakan roll. Saat itu, dia mendengar suara di luar ruangan. Dia mendengar suara Layla. Dia ke kamar anaknya itu dan melihat Lee yang menyebutkan kata Iram Dopp berulang kali di depan cermin. Rian menegurnya dan melihat tangan Layla seperti bernonda darah. Besok paginya, Rian memperlihatkan Sky apa yang dilakukan Layla tadi malam. Sky penasaran apa maksud Iram Dopp yang disebut Layla. Saat Rian memundurkan video saat Layla berucap, dia baru sadar kalau Iram Dopp itu Bloody Mary yang dibalik pengucapannya. Sky bilang Bloody Mary adalah permainan untuk memanggil hantu di depan cermin. Mereka bingung dari mana Layla tahu permainan jadul itu. Siangnya, Rian mengajak Mike untuk melihat sesuatu. Dia memperlihatkan tulisan Christy dan Katie di atas semen tahun 1987. Mereka mencari tahu lagi dan mendapatkan berita tentang rumah mereka yang terbakar di tahun 1992. Namun tidak ada jasad siapapun di rumah itu saat kebakaran. Keluarga mereka menghilang termasuk Katie dan Christy. Setelah mendapat info itu, Rian dengan yakin bilang ke istrinya kalau Layla berbicara dengan hantu. Yang hanya bisa dilihat Layla dan kameranya tersebut. Namun Emily tidak percaya dengan ini semua. Untuk memastikannya, Rian meletakkan kamera tersebut di kamar anaknya. Dan malam itu pada tanggal 11 Desember 2013, tepatnya pukul setengah 4 pagi, lampu hias di ruang tengah bergerak sendiri. Layla yang mendengar langsung terbangun. Dia keluar melihatnya dan masuk lagi ke kamar untuk tidur. Besoknya Emily mendapat telpon dari sekolah Layla. Kalau anaknya itu telah menggigit kawan sekolahnya. Sekarang anak itu masuk ke rumah sakit. Emily buru-buru mencumpai Layla dan berpamitan dengan Rian. Setelah pulang, Emily menceritakan dibutuhkan tiga guru untuk melerai Layla terhadap temannya yang digigit itu. Luka gigitan anak itu sampai harus dijahit. Karena hal itu, Rian tetap memasang kamera setiap malam di kamar Layla. Malam ke-1, pada tanggal 12, jam setengah 2 pagi, terjadi sesuatu di kamar Layla. Hal itu berlangsung hingga jam 4. Dan saat Layla terbangun, dia seakan berbicara dengan sesuatu itu. Dia bertanya di mana. Emily yang mendengar Lee terbangun, segera datang. Dia menyuruhnya tidur. Dia mendengar suara kebisingan itu. Terkejut, namun dia tidak mau membuat Layla panik. Dia menyuruhnya kembali tidur. Paginya, Rian yang telah melihat video bertanya ke Lee dengan siapa dia bicara jam 4 pagi tadi. Layla bilang, dia bicara dengan Toby. Layla tanya siapa Toby. Namun, Lee hanya diam saja. Rian pun memberitahu Emily tentang sosok hitam besar yang disebut Lee sebagai Toby tadi malam. Lee sama sekali tidak takut dengan hal itu. Namun, Emily tetap tidak menanggapi perkataan Rian. Rian pun menunjukkan rekaman 1988 kepada Mike. Di mana saat itu Christy juga membahas tentang Toby temannya. Namun, Rian tetap yakin ada sesuatu hal yang terjadi di rumah itu yang berhubungan dengan kamera dan penghuni dulunya. Layla juga tidak mungkin secara kebetulan mengenal Toby sama seperti Christy di 1988. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Dan itu berasal dari ruang tengah. Mereka melihat sesuatu berbentuk hitam yang terbang ke atas menuju kamar Layla. Mereka pun masuk ke kamar anak itu sambil mencari namun tidak ada apa-apa. Besoknya Rian dan Mike membahas sesuatu yang semakin menjadi itu. Dan saat mereka cek, sosok yang disebut Toby itu terlihat jelas di kamera. Rian yakin sosok itu seakan menyuruh Layla melakukan sesuatu hal. Sosok itu juga tidak berpatokan di kamar, tapi juga kemana-mana. Dari itu Rian memindahkan kamera jadul itu ke bagian luar kamar dan menambahkan beberapa kamera lagi. Di malam ketiga sekitar pukul 2 lewat 15, terjadi sesuatu di bagian luar kamar. Layla pun terbangun berbicara dengan sesuatu yang tidak tampak. Dia menyuruh Layla keluar. Layla pun keluar menuju ruang tengah. Layla berusaha menyalakan korek untuk membakar Alkitab di perapian. Dia sambil menyebutkan bahwa aku pergi berulang kali. Emily yang terbangun menyuruh Layla melepaskan korek api itu. Dia memarahi Layla dan membawanya kembali tidur. Dia melarang Layla untuk bermain korek api lagi. Setelah itu Emily turun untuk melihat Alkitab miliknya yang mau dibakar Layla. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Siangnya Emily bilang ke Sky, masalah Alkitabnya yang sebenarnya berada di kamarnya. Dan entah bagaimana bisa dibawah dan mau dibakar Layla. Tasbih yang didapat di halaman juga ada di perapian. Layla bilang ke Emily kalau dia sedang bermain dengan Toby. Emily berusaha tidak percaya. Namun sepertinya, apa yang suaminya bilang adalah benar. Ada sesuatu di rumah ini. Emily ditemani Rian pun berbicara dengan Layla dan memintanya untuk tidak bicara dengan Toby lagi. Layla pun berjanji. Setelah itu, Rian bilang ke Mike, setelah beberapa kaset diputar, terlihat perbedaan dia antara kaset 1988 dan 1992. Dimana tidak ada orang tua Katie dan Christy di tahun 1992. Dan di 1992, Katie dan Christy diurus oleh kelompok sekte. Ada juga bagian dimana Christy bermimpi tentang ibu kandungnya yang jatuh dari tangga. Malam keempat sekitar pukul setengah dua, Rian masih menonton kaset-kaset jadul Katie dan Christy. Mike juga masih menemaninya. Mereka kembali melihat bagian yang hampir mirip dengan sebelumnya. Dimana Ken dan Lois menyuruh Christy setiap malam untuk melihat tanpa menggunakan matanya. Rian menyebut ini sebagai rekaman pelatihan. Tapi entah mengapa, apa yang dilihat Christy berhubungan dengan yang terjadi di rumah Rian saat ini. Sekarang Christy melihat banyak TV yang sedang memutar kaset. Rian yakin Christy melihat mereka yang sedang menonton videonya. Christy melihat ada dua orang bersaudara yang menontonnya. Rian menjadi panik. Rian pun membawa Lee kembali ke kamarnya. Paginya Rian menunjukkan ke Emily dan Sky. Dan entah bagaimana kaset 20 tahun yang lalu itu bisa melihat aktivitas mereka. Siangnya, lagi-lagi Layla bicara dengan sesuatu. Mereka membahas tentang pintu. Lee bisa memasukinya. Dan yang perlu dilakukan hanya menggambar. Dia pun segera menggambar di dinding. Setelah itu, Emily masuk ke kamar Layla. Dia kaget dengan apa yang digambar anaknya. Rian yakin itu bukan sekedar coretan. Karena ada pola yang tidak asing baginya. Simbol yang ada di tembok Layla itu juga ada di kamar Christy pada rekaman. Setelah Rian cari tahu, simbol itu disebut Midwives. Simbol abad pertengahan bagi pemuja iblis. Simbol itu digunakan untuk membuka pintu ke tempat dan waktu yang berbeda. Dan saat itu, mereka lagi-lagi mendengar suara di kamar Layla. Dan saat mereka masuk, Lee sedang meniup seruling recorder di dekat tirai. Emily segera menarik seruling itu. Layla seperti tidak tenang dan sulit bernafas. Ibunya membawanya ke kasur dan menenangkannya. Layla bilang dia akan membawa dirinya pergi. Saat Layla tanya siapa dia, terdengar sesuatu. Mereka kembali ke kamar Layla dan tiba-tiba jendela terbuka sendiri. Emily mengecek, namun tidak ada orang. Mereka segera membawa Layla keluar kamar. Paginya Emily menghubungi seorang pendeta dan menjelaskan kalau rumah mereka berhantu. Dan putri mereka seakan terpengaruhi. Setelah itu, Emily dan Rian bertanya ke Layla. Apa dia ingat tentang tadi malam, saat dia bermain alat musik recordernya? Apa yang mengajak Layla pergi adalah Toby? Layla hanya diam, namun karena orang tuanya memaksa, dia mengetukkan patung boneka itu di meja. Emily lanjut bertanya kemana dia akan membawamu. Lee menjawab, ke tempat bersama dengan yang lainnya. Tak berapa lama Father Tooth datang ke rumah mereka. Rian dan Emily pun menjelaskan semua yang terjadi. Mereka juga menjelaskan kalau sesuatu yang berbicara ke Layla disebutnya sebagai Toby. Sama seperti Christy di masa lalu. Father Tooth tanya, apa ada nama lain selain Toby? Mereka menjawab tidak. Father Tooth menjelaskan, roh cenderung menyembunyikan identitas asli mereka dengan nama lain. Dan Layla sedang diburu setan atau roh tersebut. Emily langsung ingin keluar dari rumah itu. Namun Father Tooth bilang, setan tidak menghantui rumah. Tapi menghantui orang yang diincarnya. Jadi tidak ada gunanya meninggalkan rumah. Semakin kalian takut, dia semakin berani mengganggu dan kuat. Father Tooth mencoba bicara dengan Layla. Namun Lee belum mau. Father bertanya tentang tulisan Hunter di dinding. Namun dia tidak tahu itu nama siapa. Setelah dibujuk Emily, akhirnya Lee mau bicara dengan Father Tooth. Father mencoba bicara baik dengan Lee dan memberinya air pemberkatan di dahinya. Father bertanya apa yang Lee lakukan dengan temannya hari ini. Lee hanya tersenyum memandangnya. Father Tooth segera pulang karena Lee cukup sulit dikendalikan. Dia berjanji akan kembali lagi nanti. Emily yang semakin panik, memilih tidur di kamar Layla. Di malam ke-6 pukul 3 pagi, lagi-lagi sosok asap gelap atau Toby itu hadir kembali. Rian yang terbangun langsung mengambil kamera yang terjatuh dan membangunkan Emily. Di bawah, Mike yang terbangun bertanya ke Rian ada apa. Dan ternyata, di belakangnya, Rian melihat sesuatu. Dia meminta Mike untuk tidak bergerak. Sosok itu semakin ganas. Dia tak segan-segan memperlihatkan sosoknya. Sekarang dia berada di pintu dapur. Mereka segera pergi dari ruang dapur itu. Paginya, Rian kembali mengecek video jadul Katie dan Christy. Rian melihat video di mana Katie menyerang Dennis. Begitu juga saat Dennis dibunuh oleh hal mistis di depan Lois. Rian langsung memperlihatkan video itu ke Emily. Mereka menebak, yang mematakan tulang Dennis di situ adalah Toby yang dimaksud Layla. Untuk itu, Rian dan Mike pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu kabar Dennis. Setelah kembali dari kantor polisi, Rian dan Mike mendapat info anak Christy yang menghilang bernama Hunter. Anehnya, tanggal lahir Hunter sama dengan Layla, yaitu 6 Juni 2005. Mereka juga mendapat info kalau Katie telah membunuh Christy dan suaminya. Namun Rian menyadari, dia tidak asing dengan foto Hunter. Dia memutar video 1992 dan melihat seorang anak yang mirip dengan Hunter. Mereka bingung bagaimana Hunter ada di tahun 1992, sedangkan dia lahir di 2005. Di malam ke-7 sekitar pukul 2 lewat 15, terdengar suara yang cukup keras di kamar Layla. Terlihat gambar yang membentuk persegi di dindingnya menyala. Dia turun ke arah pintu. Pintu dimensi itu terbuka, dan Layla mendengar ada yang mengajaknya untuk bermain. Dia pun masuk ke dalam, dan pukul setengah empatnya... Rian dan Emily masuk ke kamar, namun Layla tidak ada. Mereka mencarinya di mana-mana bersama Mike dan Skyler. Kemudian mereka mendengar suara di kamar Layla, dan saat dilihat, anak mereka sudah berada di kasurnya. Mereka bertanya dari mana dia. Layla hanya menjawab dia kedinginan. Mereka memutuskan untuk pergi dari rumah itu, walaupun Layla merengat tidak mau keluar. Besok sore menjelang malam, Mike dan Skyler kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang yang diperlukan. Sementara Rian dan keluarganya masih di hotel. Saat mereka mengambil jaket Layla di kamarnya, mereka menemukan retakan aneh di tembok kamar Layla. Mereka juga menemukan gambar domba dengan banyak mata di kepalanya. Infonya, setiap pangeran harus kembali kepada kedua darah dengan bulan lahir yang sama. Mereka menebak itu Hunter dan Layla. Skyler bilang, bagaimana jika mereka berdua dijadikan bahan untuk memberikan tobi tubuh manusia. Tiba-tiba, mereka mendengar sesuatu. Ternyata pintu depan yang tadinya terkunci telah terbuka. Tidak melihat siapa-siapa, Skyler langsung menutup pintunya kembali. Kemudian mereka lagi mendengar suara di kamar Layla. Dan saat dia buka, ada Layla di situ. Mereka berusaha menghentikan Layla. Skyler tanya di mana ibu dan ayahnya. Layla hanya bilang, aku pembawa dia. Setelah diamankan, keluarganya datang. Mereka memanggil Father Tooth ke rumah itu. Emily bilang, dia hanya tidur dua menit di hotel, lalu Layla menghilang dan sampai ke rumah ini. Setelah itu, Father meminta Layla untuk dibawa ke kamar. Dan dia ingin bicara ke orang tuanya. Dia bilang, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Lee. Bukan pengusiran setan, tapi pembasmian. Mereka pun memulai dengan merendam spray Layla ke dalam air suci yang diletakkan ke bak mandi. Father bilang, para penyihir midwives memberikan kehidupan untuk setan agar diperbolehkan berjalan di bumi. Maka Layla menjadi target untuk membantu mereka. Father berencana menjebak sosok itu dengan menggunakan Layla sebagai umpan. Menutupnya dengan spray dan membakarnya kembali ke neraka. Mereka juga harus menggambar kunci Solomon di lantai bawah agar setan itu terjebak. Setelah semua selesai, Father Tooth berdoa untuk perlindungan. Dan saat itu terjadi sesuatu. Toby pun hadir. Mereka harus tetap melaksanakan rencana. Semua barang bergetar di rumah itu. Father Tooth tidak berhenti membajatkan doa. Dan pada saat waktunya, Father menyuruh Emily membawa Layla. Father meminta mereka semua masuk ke lingkaran kunci Solomon. Tiba-tiba mata Layla berubah menjadi hitam. Layla bilang, Toby tahu apa yang mereka lakukan. Lampu menjadi padam dan terjadi sesuatu ke Father Tooth. Mereka panik tidak tahu harus berbuat apa. Rian dan Max segera mengambil spray-nya dan langsung menutup kesehatan itu yang berada di lingkaran. Emily langsung membacakan doa dari alkitabnya. Dia menghilang. Lee pun tersadar. Namun terjadi sesuatu kepada Skyler. Mike dan Skyler tewas. Lee berlari dan dikejar Emily. Rian juga ikut mengejarnya. Emily tidak tahu harus bagaimana lagi. Sedangkan di luar kamar, setan itu mendekatinya. Emily yang bingung segera masuk ke pintu portal di tembok itu. Setelah masuk, dia melihat ruangan yang berbeda. Itu adalah rumah Julie dulu bersama Katie dan Christy kecil. Dia mencari Layla dan mendengar anaknya itu tertawa. Emily segera menuruni tangga dan menuju ke dapur. Dia melihat Layla berjalan di atas dan tiba-tiba muncul sosok seorang gadis di hadapannya. Gadis itu bilang, Emily sudah terlambat. Kegelapan akan datang. Dia berjalan membawa lampu. Emily mengikutinya yang masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap. Saat Emily menyalakan mode malam kamera, dia dihadapkan gadis tadi yang ternyata itu adalah Katie muda. Kemudian dia lagi mendengar suara Layla. Saat dia berbalik, Katie sudah tidak ada. Kemudian Layla berada di hadapannya. Dia menjatuhkan kamera dan memegang anaknya itu. Layla bilang, dia baik-baik saja. Mereka hanya butuh setetes darahnya. Layla lanjut bilang, kalau Toby sekarang sudah menjadi nyata. Kemudian, ada sesuatu yang masuk ke ruangan itu. Emily mencoba melindungi Layla. Emily meminta agar Toby menyingkir dari mereka. Namun Toby tetap mendekat. Dia mencekik Emily dan menariknya. Terlihat Toby mendekati Layla. Dia merangkul tangannya dan membawa Layla pergi. Nah guys, itu tadi alur cerita paranormal activity di Ghost Mansion selengkapnya. Di sini akhirnya, Toby bangkit setelah mendapat fisik layaknya manusia. Namun, entah apa yang terjadi kepada Layla bersamanya. Berikutnya, kita akan membahas paranormal activity next of kin yang terbaru. Kira-kira ada hubungannya dengan Katie dan kawan-kawan? Atau tidak ada hubungannya sama sekali? Jadi, wajib ditunggu video berikutnya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.